Hai ya welcome back to my channel my brother jumpa lagi disini bersama saya siapa lagi kalau bukan John itu pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya akan share bagaimana cara membuka baterai tanam ini adalah perwakilan saja ini adalah HP Meizu yang ingin saya buka baterai tanamnya akan tetapi sungguh sangat lengket ya hati-hati disini ada double tip yang amat sangat keras dibalik baterainya ini ada double tip yang amat sangat keras ya tapi dengan catatan HP yang baru dibuka ya bukan yang servisan yang masih segel kemudian kita buka untuk melepas baterainya itu sangat-sangat kuat tapi kalau sudah dibuka sekali itu enggak enggak akan kuat lagi nah kebetulan disini tadi sudah saya congkel tapi ada kepikiran di dalam hati saya untuk membuat video ini mungkin barangkali adalah apa ya untuk membantu teman-teman subscriber saya atau yang bukan subscriber saya sekalipun jadi kuncinya adalah disini ada double tip yang sangat keras susah apabila apabila kita congkel ya kita congkel dan kita paksa ke atas baterainya bisa-bisa rusak ke bengkok walaupun enggak rusak minimal dia bengkok dan posisinya sudah enggak bagus lagi walaupun nge-press presisi minimal kita enggak enak gitu nah untuk melihatnya ya jadi bagaimana tekniknya sediakan thinner ya thinner thinner kemudian ini kita congkel sedikit ya tadi sudah saya sudah congkel dan baru kepikiran Nah kita congkel sedikit ya Nah kalau susah kalau susah congkel menggunakan congkel-congkel yang fleksibel kayak gini ya ini bekas stok screen HP tablet tablet Advan ya perlahan kita buat kayak gini ini sudah saya congkel ya Nah kita perlahan buat kayak gini walaupun sedikit celahnya kemudian kita mak kita bubuhi thinner menggunakan sikat gigi ya yang menggunakan apapun saja yang penting thinner sempat masuk dan hati-hati dibalik baterai ini ada kabel fleksibel yang mengkoneksikan konektor mikrofon dan jaringan ke PCB nya hati-hati dalam mencongkel ini jangan terlalu gegabah soalnya kalau sobek ini tuh congkel sedikit saja itu bisa berakibat fatal karena seperti kertas kabelnya disini Baiklah Nah yang penting ada celah seperti ini kita bubuhi thinner saja ya kita bubuhi thinner agak banyak juga enggak apa-apa itu rahasianya rahasia pembobolan double tip yang keras nah itu ketika kita bubuhi double tip kita tunggu berapa menit ya kurang lebih satu menitan nah jadi ketika kita congkel kita ketika kita congkel begini sedikit saja kita tunggu kemudian kita bubuhi thinner kita tunggu saja satu menit otomatis terangkat sendiri kok walaupun gak terangkat sendiri minimal ketika kita congkel sedikit dia bakalan terangkat ini menurut pengalaman saya jadi beda orang beda cara kalau cara saya seperti ini dan saya akan share ya di sini mudah-mudahan terbantu ya teman-teman di sini sekalian Nah baiklah coba Nah begitu enaknya ya hati-hati sekali lagi hati-hati ini ada love ada fleksibel ya Nah mudahnya kasih thinner agak banyak ya tadi sebelum saya buat video ini sudah saya bubuhi ya saya nggak niat buat merekam ini tapi pos di tengah pekerjaan tadi ada bisikan di hati untuk membuat ya sudah saya buat saja nah hati-hati ya serba hati-hati ya jadi di sini kita tidak perlu usaha keras nah nah dengan mudahnya sementara di sini double tipnya amat sangat kuat kalau tidak menggunakan thinner jadi double tip itu kelemahannya adalah thinner baiklah my brother demikian saja video kali ini semoga bermanfaat saya Junitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh